Kan kalo Indonesia tuh gini nih Duh, buram-burem gini lagi Aku jadi takut nih, apa ini? Aduh, duh, 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 duh Di zoom-zoom lagi Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku, Syir Lantoinette Karena request-an dari kalian nih Banyak yang DM aku, minta aku Kak, coba dong videonya yang ada di Indonesia Video-video hantu terseram di Indonesia Sebenernya kenapa aku jarang bikin Kayak hantu-hantu terseram di Indonesia Karena setiap aku bahas tuh selalu ada Hal-hal yang gak enak terjadi sama aku Kayak aku tuh deg-degan, takut Ini udah mau maghrib, aku masih bahas ini Tapi yaudah, karena kalian semua aku bikinin Ini adalah video-video Penampakan hantu paling nyata di Indonesia Dan ini aku Belum nonton sama sekali Jadi aku langsung nontonnya bareng kalian ya Kita langsung aja mulai ke video yang pertama Oke, video yang pertama ini Ibu-ibu kayak lagi arisan gitu ya Aku gak sadar di belakangnya tuh Kayak ada putih-putih Kayak pocong Dan ibu-ibunya tuh masih gak nyadar apa-apa Dan bahkan yang rekamin ya Cuman rekamin temen-temennya lagi seru-seruan aja Tapi di belakangnya kayak ada sosok yang mengikuti mereka Apa ya itu kira-kira ya? Video yang kedua ya langsung ya Ini katanya sih lagi balapan motor nih Merinding, merinding Itu yang balapan motor Kalian liat gak motor yang di sebelah sini Itu tuh kayak ada sosok yang ngikutin dia di belakang Dan sosok hitam Dan kayaknya itu pocong deh Soalnya dia tinggi banget Jadi kalau misalnya motor lewat gitu kan Dianya pendek tuh kayak temennya harusnya Sewajar lah Tapi ini kayak ada sosok hitam gede Naik di jognya dia Oh my god Tuh serem kan kalau di Indonesia tuh Gini nih Tuh buram-burem begini lagi Aku jadi takut nih Apa ini? Aduh Dizum-zum lagi Itu kalian liat gak sih? Jadi cewek itu ada di bawah pohon Rambut panjang Pake baju putih nih kalian liat Terus dia terbang kayak gini Kalian bayangin dong Itu udah di zoom-zoom Tiba-tiba dia terbang Itu Kenapa masih bisa ngerekam ya? Oke ini Kayak di perumahan gitu ya Di CCTV depan rumah Terus apa yang terjadi ini? Wah 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 Gila sih Kalian liat coba ya Kita ulang lagi Itu bener-bener Di CCTV depan rumah Ada orang naik motor Kalau yang tadi Yang balapan motor Ada gak keliatan Kali ini dia jalannya pelan Itu bener-bener ada pocong Pake kain kavan putih Dan itu bener-bener ada di atas Jok motornya dia Aku gak ngerti sih Kalau kayak gitu Dia berasa Aduh kok berat dia Tapi kalau misalnya dia spion Terus dia liat Udah ada pocong Apa yang dia lakuin ya Oke ini adalah CCTV Di tempat kerja Kayaknya dia liat Di atas mejanya itu Kayak ada bayangan hitam Terus dia gini-giniin Tapi kayak gak ada Dia manggil rekannya gitu loh Tapi kayak gak ada Mungkin dia merasa kayak panas gitu ya Dia manggil rekannya Kok gak ada nih Rekan gue Temen-temen gue Kok ilang gitu ya Oke Oh ini adalah salah satu video Yang terkenal banget Ini adalah salah satu artis Indonesia Dia itu lagi kayaknya Latihan karate di margasatwa Nah dia lagi kayak Wow Dia kayak lagi story sama temen-temennya Terus tiba-tiba di atas itu Kayak ada sosok pocong Dan itu bener-bener serem banget sih Itu dan dia kayak Ngeliat lagi ke atasnya itu Gak ada apa-apa Terus dia bilang itu pocong Itu pocong Itu bener-bener jelas banget Aku aja udah nonton video ini nih Videonya dia waode ini Tapi aku tetap merinding lagi Karena itu bener-bener real banget Keliatannya Oke ini kayaknya dia lagi boncengan Terus dia lagi mungkin Story-story gitu ya Sama temen-temennya Di belakang cewek yang pake hijab Itu kayak ada sesuatu Putih-putih Tau gak Apa ya itu Oke dia kayaknya udah sadar ya Ketakutan Aduh pocong lagi Kenapa sih pocong Suka ngikutin cong Kenapa suka ngikutin Orang di atas jok motornya Kenapa sih Aduh dia bener-bener langsung cepet Ayo Iya-iya dia takut lah Dia lagi story-story Biasanya lagi keren-keren gitu Dia bilang pocong-pocong Diganggu pocong Iya bener Aku gak bangun dia Kayaknya udah panik banget disitu Oke disini Kayaknya dia itu Lagi kayak balapan-balapan liar gitu ya Jangan dicontoh ya guys Yang kayak gini Dia lagi balapan liar Pocong lagi dong Pocong lagi dong Mereka aja bingung Mereka kira itu pemenangnya Ternyata itu Yang ngendarain Kayak sosok pocong Karena tinggi gitu Dan cepet banget Gak wajar dong Orang secepet itu Kayak aneh aja gitu Menurut kalian Kenapa sih pocong itu Demen banget Naik motor kayaknya Sumpah kaget baru kali ini Liat begituan Apa itu yang dia liat Oke ada Sosok terbang Santai gitu Aku gak tau itu Kunti atau pocong Menurut kalian itu apa Kalian komen di bawah ini Oke kita lanjut ya Oke ini adalah rekaman Di CCTV Kayak orang lagi kerja gitu ya Disini mungkin ya Terus dia ngeliat Kayak ada sesuatu di luar Tapi ini kayaknya di jembatan Nih kita mulai aja Ada sosok kayak pocong dong Kayak putih gitu Itu di jembatan Dan ini juga ada penjelasannya Dimana tuh dia katanya Lagi sendiri disitu Dia kayaknya lagi kayak Petugas-petugas penjaga jalan gitu ya Tapi dia bisa liat Ke jembatan tersebut Kok dia liat ada sosok putih Kayaknya itu adalah sosok pocong Tapi dia pikir Apakah ini temennya Yang berusaha untuk kayak Nakut-nakutin dia gitu Tapi dia liat keluar Itu sosok tuh gak ada Jadi kayaknya itu bener-bener pocong Yang bisa terlengkap Cuman di CCTV doang Dan itu lagi hujan kan Itu bener-bener serem banget sih Oke ini ada dia di kaca jendela Dia ini jadi jendela rumahnya Terus dia liat di belakangnya itu Kayak ini dinding Terus ada yang duduk Dan juga ada kunti Yang lagi marip ke dinding Dan di atasnya Seolah-olah yang duduk itu pocong Jadi pocong dan kunti tuh lagi Santai-santai gitu Di belakang rumahnya Aku tuh Merinding sampe gak habis pikir gitu Sama mereka Sama mereka tuh maksudnya Sama si pocong dan kunti ya Oke ini video dia lagi Selfie-selfie biasa Oke cakep Sumpah Itu ada pocong Di belakangnya dia Dan menurut aku ini gak mungkin settingan Gak mungkin orang-orang yang aneh Karena pocongnya bener-bener Mukanya hitam nih Kalian liat kan Mukanya tuh bener-bener hitam Soalnya itu adalah pocong beneran Aku juga gak pernah ngasih liat pocong beneran Cuman Ya Kayak yang di film-film itu pocong beneran Eh gak tau lah Oke kita langsung lanjut aja Ini adalah video Video yang ada di tol Cipali Kayaknya dia lagi videonya jalan Kayak biasa Terus apa yang terjadi Kalian liat gak? Kalian liat gak? Oke aku ulangin lagi slow motion buat kalian Wow Itu ada sosok putih Di pinggir jalan tol Yang kayaknya gak mungkin deh Ada manusia yang ada di dalam Tol kayak gitu Di tengah jalan itu kan bahaya banget kan Gak tau sosok putihnya itu apa Antara kunti atau pocong lah Dari tadi yang peran utamanya tuh Kunti pocong Kunti pocong terus Oke kita langsung lanjut aja ya Ini kayaknya dia ada di Sebuah lobby hotel kali ya Terus kayaknya ini Ada sosok cewek yang nunduk deh Nunduk-nunduk gitu Dan kayaknya sih itu kunti sih Itu serem sih Oke kita langsung aja video selanjutnya Ini aku merinding Ini aku merinding Ini aku merinding Ini gak kayak biasa Ini jadi kayaknya CCTV depan rumah gitu ya Tapi CCTVnya tuh ketutupan sama rambutnya kunti Jadi biasanya kunti kayak munculnya disini Tapi dia munculnya disini nih Dia jalan deket kamera Jadi rambutnya tuh nutupin kamera gitu Wow Itu kunti atau genderuo ya Serem Oke ini kayak mereka lagi pesta-pesta Lagi joget-joget Tapi kalian lihat di balik Belakang panggung itu Kayak ada sosok kunti Yang lagi diem aja Dan dia bener-bener gak joget sama sekali Aku gak tau sih itu properti atau bukannya Semoga itu properti lah Jangan kunti terus gitu Oke ini CCTV di sekolah Kayak ada tuyul ya Tuyul cepet banget itu tuh Bayangan hitam tuh Kayak tuyul Nge-nge-nge Gitu lah Oke ini video Dia lagi ulang tahun Lagi karaoke-karoke gitu Temen-temen nih Oke masih gak ada yang serem Masih santai Mereka rame-rame kok Merinding aku langsung merinding Karoke kan itu ada Sosok cewek pake baju putih Dan rambutnya panjang Kalian udah tau lah Itu sosok apalah ya Itu bener-bener serem banget sih Mungkin kayaknya nih Orang taunya pas Udah terakhir-terakhir Udah nge-post gitu Biasaan kayak gitu ya Orang taunya udah nge-post Baru keliatan Oke kita lanjut ke video selanjutnya ini Kayaknya dia lagi kayak Lagi kemah ya Barang-barang di sekolahnya Terus dia biasa lagi ngerekam Tiba-tiba Ada yang terbang dong di atas Kayak rambutnya panjang Bajunya putih Menurut kalian itu apa? Itu bener-bener serem banget sih Oke video selanjutnya ini Kayaknya ada di CCTV Sebuah rumah atau kantor Itu bener-bener ada Sosok anak kecil Yang jalan Dengan santainya Kayak pelan-pelan Kayak gitu juga Menurut kalian Apakah ini sosok tuyul? Akhirnya ada peran lain ya Di hantu Indonesia ini Selain tadi kunti dan pocong itu Aduh aku Serem Oke ini juga di rumah Kayaknya mungkin tadi di kantor Ini di rumah ya Ini bener-bener kayak sosok tuyul Atau ini adalah anak yang punya rumah ya Ini dia ngedap-ngendap-ngendap Tapi kayaknya ini sosok tuyul sih Soalnya dia kayak botak gitu loh Kayak bukan manusia juga Kayak sosoknya Aduh aku merinding nih Oke ini kayak dia lagi main gitar sama temen-temennya Terus yang rekam tuh kayaknya juga gak sadar disini Dia kayak yang rekamin temennya Nah dia baru sadar Itu saat dia kayaknya ngeliat video ini kali ya Soalnya itu bener-bener ada sosok yang kayak Ingin menggapai mereka Dan dia tetep gitaran aja Kayaknya dia bener-bener gak sadar apa yang terjadi Kalau menurut kalian itu editan atau enggak sih Itu juga bisa jadi editan Karena jelas banget ya yang tadi Oke ini video yang terakhir ya guys Ini dia lagi kayak berenang Sama temen-temennya gitu Oke dia jatuh-jatuh Ada sosok kunti di atas yang deket pagar itu Lagi ngeliatin mereka Wow itu bener-bener serem sih Aku gak tau itu adalah sosok orang beneran Atau dia lagi kayak Gak sengaja rambutnya panjang Memang pake baju putih gitu Tapi aku kayaknya gak mungkin nih Orang pake baju putihnya kayak gombrong Terus rambutnya panjangnya Ih aku kaget Ih aku kaget Apa itu Terus kayak rambut panjangnya tuh kayak Ngebiar-ngebiar gitu Menurut kalian Apakah itu sosok kunti atau bukan Kalian komen di bawah ini So udah dulu ya guys Aku udah merinding terus nih Kalau misalkan bahas-bahas Hantu-hantu Indonesia Kalau kalian suka lagi video-video Tentang semacam ini Atau kalian pinginnya Hantu Indonesia Atau hantu bule aja kak Atau hantu Jepang aja kak Kalian komen di bawah ini So terima kasih kalian Dan nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Thank you so much guys Sampai jumpa Sampai jumpa